6 rukun iman, mulai dari percaya kepada Allah, sampai kepada percaya kepada takdir. Yang paling berat itu percaya kepada takdir. Ya, pandemi ini takdir, Allah izin ya. Kalau percaya kepada Allah, maka diuji percaya itu dengan takdir. Kalau kita berusir bangsa, maka saya akan menyampaikan salah satu inti-inti ajaran Rasulullah berdasarkan hadis imam muslim, ya. Hos bantu bisa buka, supaya saya bisa nulis whiteboardnya. Jadi suatu kali Rasulullah s.a.w. dalam hadis imam muslim, beliau didatangi oleh seseorang yang misterius. Tiba-tiba dengan bajunya yang putih, rambutnya yang hitam. Datang ke hadapan Nabi, dan membangun beberapa dialog. Dialog ini nanti akan menjadi pilar-pilar beragama. Dan ini sebenarnya bisa diterapkan dalam agama apapun sebenarnya. Tapi yang paling jelas agama kita, agama Islam, ya. Bisa dibuka, oke. Coba izinkan yang akun saya untuk bisa buka. Dalam dialog itu ada terdapat empat pertanyaan besar yang kemudian dijawab oleh Rasulullah dan inilah yang menjadi, oke, syukuran, baik. Ajaran utama Rasulullah s.a.w. Ini silahkan dilihat di layar, ya. Jadi orang itu bertanya pertama tentang apa itu Islam. Kita biasa menyebut Islam itu agama. Tapi dalam hadis ini, Islam itu cuma bagian terluar dari agama. Bagian terluar dari agama. Tapi saya menempatkannya menjadi seperempat agama. Lalu dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam. Ada lima rukun Islam. Lalu orang itu bertanya lagi, apa itu iman? Maka Nabi s.a.w. Menjawabnya dengan enam. Enam rukun iman. Mulai dari percaya kepada Allah sampai kepada percaya kepada takdir. Yang paling berat itu percaya kepada takdir. Ya. Pandemi ini takdir, kan? Allah izin, kan? Kalau percaya kepada Allah, maka diuji percaya itu dengan takdir. Orang yang percaya kepada Allah, maka dia pasti meribai takdurnya. Karena Allah tidak mungkin berkehendak buruk. Meskipun zohirnya buruk. Tadi barusan saya dengar, 2020 merosot 15 persen. Masih mending. Ya. Orang-orang yang yang lagi terbang berusaha hanya berkaitan dengan penerbangan, itu justru sebaliknya. Lebih, ya, 70-an persen. Dan bisa-bisa sudah nggak punya nyawa lagi lah kira-kira. Jadi kalau sudah betul-betul percaya kepada Allah, mesti rita dengan ketentuan Allah, subhanahu wa ta'ala. Lalu, orang itu bertanya lagi. Yang ketiga. Apa itu? Ihsan. Ihsan itu tentang Pak Ihsan, ya? Ternyata ada Pak Ihsan. Ihsan itu cuma dua aja. Engkau beraktivitas seakan melihatnya, melihat Allah, atau merasa dilihatnya. Coba, orang kerja sebelum ada CCTV, beda nggak dengan orang kerja sebelum ada CCTV? Ada perbedaan nggak? Ya. Merasa diperhatikan oleh CCTV, itu namanya merokobah. Merokobah itu dilirik. Merasa memperhatikan orang yang melirik kita namanya nusyahadah. Nusyahadah inilah kedua inilah yang disebut Ihsan. Ya, jadi Pak Ihsan ini harus punya dua perangkat itu dalam dirinya. Memandang Allah, dipandang Allah. Nggak usah jauh-jauh. Punya atasan, ketika atasan kita melirik atau memperhatikan, itu tiba-tiba timnya kurang-kurang sibuk. Kenapa? Soalnya nggak ada? Kalau lagi nggak ada, wah, nggak lagi. maka sang pemimpin ketika memperhatikan, itu caranya dua, ada dengan cara pandangan sayang, perhatian, bahasa Arabnya jamal, keindahan, kelembutan. Ada yang tiba-tiba Pak Wakil Pak Abra keluar bahasa abonnya. Padahal bukan lagi marah, emang lagi keluar bahasa begitu saja. dikira lagi marah. Maka ketika orang diperhatikan itu muncul rasa takut. Kalau yang tadi muncul rasa sayang, itu dua hal yang berbeda. Itu ada pada murah Qobah dan Mosya. Jadi yang merasakan rindu, senang, sayang, takut, itu adanya di ihsan. Nanti kita kembangkan. Dulu saya berhenti di ihsan sebelum pandemi. Setelah pandemi baru saya faham kenapa hadis ini ada pertanyaan keempatnya. Kapan kiamat? Nabi jawab tidaklah yang bertanya, yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Lalu orang itu bertanya lagi, yaudah, kalau gitu ciri-ciri kiamatnya, ciri-ciri akhir zaman. Maka boleh tidak tersebut ini kajian akhir zaman. Tapi hati-hati ini kajian banyak yang sudah menyimpang sekarang. Termasuk orang-orang yang memahaminya, orang-orang yang mencocok loginya. akhir zaman tandanya banyak sekali. Jadi saya tidak usah sebut begini saja. Banyak, sangat banyak. Ini kalau kita buat nikrat? Inilah. Kata Nabi SAW, Hei Umar, kamu tahukah siapa yang bertanya? Umar mengatakan, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Lalu, Nabi mengatakan, Zaka Jibril, itu adalah Sayyidina Jibril, Datang ingat mengajarkan agamamu. Maka agama, din, bahasa Arabnya, itu ada empat pilarnya. Seperempatnya Al-Islam, seperempatnya Al-Iman, seperempatnya Al-Ihsad, lalu akhir zaman. Nah, ini yang harus kita mulai eksplorasi. Jangan berhenti di Islam dan Iman. Lalu, Islam, ini isinya apa? Coba dilihat rukun Islam dari awal sampai akhir, adakah di situ keluar dari amal zahir? Atau cuma semuanya amal zahir? Rukun Islam ada berapa? Lima. Syahadat, sholat, zakat, kuasa, haji. Syahadat pakai lisan. Apa lagi? Sholat pakai badan. Zakat pakai harta. Puasa pakai badan lagi. Hajin pakai duit dan badan. Semuanya. Semua itu disebut dengan zahir. Ini yang kita sebut ibadah zahir. Ya? Jadi baru ibadah zahir itu yang mengukur Islam itu. Adakah dibahas di situ khusyuk? Gak dibahas. Ikhlas? Gak dibahas. Sabar? Gak dibahas. Maka jangan salahkan jika orang baru beriswa lalu dia sholat, dia haji, dia umroh. Tapi bencinya gak tanggung-tanggung. Hasad atau hasad ya? Apa arti hasad? Jangan dikasih nama anak hasad. Muhammad al-hasadu. Jangan. Hasad itu iri. Orang rajin sholat. Rajin ngaji. Tapi sombongnya gak tanggung-tanggung. Padahal begitu. Kalau dulu mungkin sombongnya dengan jabatan, harta, anda sekarang sombong dengan pemahaman. Ini yang wajibawa. Sombong, dia merasa dirinya lebih benar. Nah, ini lebih berbahaya daripada sombong harta. Kok bisa ya orang sholat kepalanya sujud tapi dia sombong. Nah, ini sebabnya. Karena dia baru zahir. Udah haji. Dipanggil Pak Haji. Tapi hatinya ria beramal suka pamer. Haji lima kali. Ya, kalau gak dipanggil Pak Haji kayaknya sedih gitu. Benar. Kenapa gak dipanggil Pak Sholat, Pak Zakat ya. Nah, maka teman-teman ini belum ada. Maka wajar jika ada orang sudah beramal zahir, gak beramal secara zahir, tapi batinnya belum. Dia sholat, dia zakat, dia sudah haji umrah, semua ada lengkap lukun Islamnya. Tapi kolbunya belum beres. Kenapa? Dia baru yang zahir. Ini belum ada dia. Ini belum masuk, dia belum bisa bersihin. Jadi jangan heran, maka saya mengatakan kalau orang Islam, pengkaram orang Islam wajar. Dia sudah haji. Nah, memang dia baru beramal secara zahir. Ya. Islam itu fokusnya pada hukum zahir. Dan hukum zahir itu muncul namanya fitih. Fikih bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia ini tambahin ini. Fikih pemahaman. Fitih ini melahirkan pemahaman yang banyak sejak zaman sahabat. Pemahaman itu disebut dengan mazhab. Ya. Mazhab itu sudah ada semenjak zaman sahabat Nabi. maka dulu di zaman Nabi ada dulu namanya mazhab Abu Bakar. Itu beda dengan mazhab Umar. Beda dengan mazhab Usman. Beda dengan Aisyah. Beda dengan Ali. Jadi mereka punya pemahaman yang berbeda ketika memahami persoalan yang sama. Aisyah mengatakan saya dicium oleh Rasulullah Rasulullah sang sholat. Beda kan dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tidak begitu. Batal. Misalnya begitu. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.